Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau masak buntut sapi ya teman-teman Dan disini bahannya ada buntut sapi Ini masih agak geras ya teman-teman Karena di freezer Dan ini saya mau mencucinya Dengan dicuci dengan bersih ya teman-teman Ini kayak gini bentuknya Ini rasanya enak bener Enak banget teman-teman Saya suka sekali karena rasanya beda dengan yang lain gitu ya teman-teman Lalu saya mau mencucinya Dan ini sudah saya cuci Terus saya mau alupin sebentar ya teman-teman Terus saya kasih jahe sama daun bawang Biar menghilangkan ini apa ya Amis sama bau esnya ya Dan kemudian disini ada jahe, bawang putih, bawang merah, gula batu, sama daun salam ya teman-teman Kemudian untuk sausnya disini ada saus tiram Ada kecap hitam Terus ada ini buat saus buat masak sapi ya Kalau disini namanya johojong Rasanya udah enak banget Dan ini sudah saya alupin Saya tiriskan ya teman-teman Kemudian saya mau masak Menggunakan presto ya Sampai itu saya kasih minyak Terus saya masukkan jahe Terus sama bawang merah ya teman-teman Sama jahe, bawang merah, bawang putih Ditumis sebentar biar harum ya Setelah itu saya masukkan buntu sapinya Terus jangan lupa diaduk-aduk biar gak lengket ya teman-teman Terus disini saya mau masukkan gula batu sama daun salamnya Terus diaduk biar Biasanya kan belum dikasih air jadi lengket ya Kalau gak di gini ya teman-teman Lalu saya masukkan sausnya 2 sendok teh saus johojong 1 sendok teh saus tirang Sama sedikit kecap hitam ya teman-teman Terus saya kasih air sedikit Terus disini saya mau presto selama 25 menit Terus saya matikan ya teman-teman Ini sudah saya presto ya teman-teman Dan saya pindahkan ke panci yang lebih kecil kayak gini teman-teman Karena saya mau menambahkan bawang bumbay sama wortel ya teman-teman Ini sudah agak empuk tapi belum terlalu empuk ya Kalau empuk banget itu rasanya tambah nikmat ya teman-teman Dan disini ada 1 buah wortel sama 1 buah bawang bumbay yang saya iris kayak gini ya teman-teman Setelah mendi saya masukkan wortel terus saya ungkep lagi ya teman-teman Ini diungkep kira-kira 7-8 menit ya teman-teman Biar empuk Dan bisa ditutup ya teman-teman Dan ini sudah saya ungkep ya teman-teman Terus saya disini masukkan bawang bumbaynya Bawang bumbay nggak saya tumis dulu ya Karena saya mau ungkep saja Dan ini juga bisa ditutup kurang lebih 5 menit ya teman-teman Biarkan mateng tersampur semua Dan ini sudah 5 menit ya teman-teman Dan jangan lupa dicicipin rasanya Kalau kurang manis, kurang gula, kurang asing Bisa ditambahin sendiri ya teman-teman Dan ini sudah mateng bisa dimatikan apinya dan dipindahkan ke biru ya Siap untuk disajikan Jangan lupa dibulak-balik ya teman-teman Biar nggak kosong, nggak angkat Dan ini hasilnya Ungkep buntut sapi Wah rasanya udah nikmat banget pokoknya ini teman-teman Bisa nghabisin nasi satu biru Bener nih pokoknya bener-bener Kalau suka pedis bisa ditambahin cabai tadi ya teman-teman Dan selamat mencoba Semoga video kali ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe Walaupun salam warahmatullahi wabarakatuh Bye bye